Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB, Kabupaten Merauke menggelar kegiatan pembakaran seribu satu lilin kerukunan yang diikuti oleh tokoh agama, teni polri, pemerintah daerah, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan segenap masyarakat. Kegiatan tersebut difokuskan di lingkaran Brawijaya, Libra Merauke. Dikatakan Jeffrey Rengkung, selaku Ketua Panitia Kegiatan, bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Merauke yang telah mengikuti tahapan-tahapan sosialisasi di tingkat distrik dan melakukan studi manajemen konflik manajemen volendir. Hasil dari studi tersebut, FKUB, Kabupaten Merauke melakukan pelatihan volendir tingkat SMA, SMK, serta mahasiswa dan pemuda lintas agama. Pelatihan volendir yang dilaksanakan diharapkan dapat melahirkan duta-duta pemuda yang cinta agama, cinta akan negara, kesatuan Republik Indonesia agar terhindar dari praktik-praktik politik identitas yang saat ini kita ketahui bersama. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan implementasi dari Forum Kerukunan Antara Umat Beragama Kabupaten Merauke yang telah mengikuti tahapan-tahapan baik dalam mensosialisasi tentang kerukunan di tingkat distrik, kemudian melakukan suatu semacam studi tentang manajemen konflik dan manajemen volendir dan hasil daripada studi itu kami melaksanakan pelatihan volendir di tingkat SMA, SMK dan mahasiswa dan pemuda lintas agama dengan harapan melahirkan suatu duta-duta atau suatu pemuda, komunitas pemuda yang cinta akan kerukunan, yang cinta akan bangsa negara ini. Ditambahkan Ketua FKUB Kabupaten Merauke, Pastor Miller Senduk MSC, makna dari kegiatan pembakaran seribu satu lilin kerukunan, ialah hadirnya generasi muda yang menjadi satu optimisme dari FKUB. Dengan kehadiran generasi muda merupakan bukti bahwa masih ada orang muda yang peduli akan kerukunan serta ini menjadi satu modal yang baik bagi Merauke, khususnya Papua dan Indonesia. Diharapkan kegiatan tersebut dapat bergema di seluruh pelosok tanah air akan menjadi satu momen yang istimewa bagi orang-orang muda karena memulai menjadi duta-duta kerukunan. Menjadi makna dari kegiatan ini adalah hadirnya generasi muda. Ini menjadi satu optimisme kami, toko-toko agama yang ada di dalam forum kerukunan umat beragama Kabupaten Merauke. Dengan hadirnya generasi-generasi muda lintas agama, lintas kampus, ini menjadi satu bentuk bukti bahwa masih ada orang-orang muda yang sangat peduli dengan kerukunan. Dan ini menjadi satu modal yang baik bagi Merauke dan bagi Papua dan Indonesia. Dan dari kegiatan ini, kita berharap akan bergema sampai ke seluruh pelosok tanah air. akan menjadi satu momen yang istimewa bagi orang-orang muda karena memulai menjadi duta-duta kerukunan. Kami bumi anima yang peduli terhadap kebutuhan, kedamaian, dan kebersamaan dalam mewujudkan Merauke sebagai sana damai dan istana cinta asasi menyerangkan. 1. Menujudu di bidik-bidik-bidik kebunuhan yang dia jatikan oleh setiap padamak. 2. Menolak setiap bentuk kekerasan yang mematahkan padamak. 3. Menolak setiap bentuk kekerasan yang mematahkan padamak. 3. Menolak setiap bentuk kekerasan yang mematahkan padamak. Dari segala bentuk adik-adikisme. Empat, mengajak kaum muda sebagai pengeras serta penibadah sesama dan keturunan. Empat, memutus segala bentuk peribadah pos yang menasakkan masyarakat. Empat, membentuk forum memudah peribadah agama.